Ini kisah nyata, saya alami. Suatu waktu, saya diundang cerama ke Palopo. Palopo itu, kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya, nah, saya selesai tak sia malam, jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang, saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang, di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba sehingga itu mobil, jam 1 malam, jam 1. Sehingga mobil, eh kaget Kak, mana ini sopir ini? Motok katok, eh, mana sopirnya? Oh, kuliah, oh, kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, eh, motok kat kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, Sekalinya ini sopir, dia tidak tahu, Kak, saya turun. Matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing. Tiba-tiba ini sopir, nampak lari otona. Nak salah ikat otok. Langsung lari, seteriku. Itu belum pergi habis kencing. Ku lari, kak, woy, woy, misal ikat. Apalagi, dia sudah tutup kaca mobil. Lari. Jam satu malam. Saya telpon. Tidak ada HP. Selama perjalanan itu, saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar, saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira, gak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih. Songkok putih, baju putih, sarung putih. Di tengah hutan. Nak kira, Kak Pocong. Saya mau bilang, eh, mau kat di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nak kira betul Kak Pocong, nak tak beraka. Lah, Allah. Nak kenapa, lah Ustazih. Akhirnya apa? Nanti jam enam lima belas pagi, baru dia kembali ambil saya. Subuh, Asan, saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau Asan subuh, pasti dia baru kasih bangun, Kak. Betul Asan subuh, dia balik. Ustaz, subuh, wih, dah Ustaz. Langsunglah balik mobilnya, nak kasih kencang. Sampai, akhirnya, jam enam lima belas. Bahasa bu, saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan, hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. jam satu, sampai jam enam lima belas, baru dia datang. Sebegitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sebelumnya lawan, ini dah kalah, Kak. Akhirnya, sepanjang jalan, saya diam-diam. sampai di rumah jabatan, wali kota Pelopo, langsungnya bilang, wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa, kopor tak? Dalam hatiku, mak beli si sopiri. Bohong lagi ni sopir. Ternyata, nak lapor sama wali kota, dia kembali, karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang, bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi itu sopir, itu lagi sopir. Mau antar Kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi, jangan lagi diantar Kak. Jengkel saya kalau lihat, bukanya. Akhirnya, saya bilang Pak Wali, ya Ustaz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nak tambah honor ku. Nah, bilang ini Ustaz, uan duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu, apa kaitannya acara tak ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita, kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum, sudah lebih satu tahun meninggal. Saya baru empat jam menunggu. Saya berharap, ada yang ambil saya, ternyata, ternyata tidak satupun mobil yang tinggal, dan mau, sehingga mengambil saya. Itu baru empat jam, sudah setengah mati. Beginilah orang yang di kubur, menunggu kiriman amal, ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya, baru empat jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita, bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur. Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya, saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya, ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki, berharap ada yang sedekahkan kita, berharap anak istri tak doakan ki, ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki, beginilah kita. Ibu bapak, pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu, pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya, kalau ada orang meninggal, tiga yang mengantarnya dia ke kubur. Satu, keluarga, dua, harta, tiga, amal. Tiga yang ngantar, dua balik, tinggal satu temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar, tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal kita, mau suami tak masuk? Mau kita mani kita, mana mama waktu tak nak waduk dulu, gunungkan ku daki, kemanapun kau pergi, aku akan mengikuti mu, laukan ku daku renangi, gunungkan ku daki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya, tapi apa dia bilang, bulan depan siapa ganti? Hai ibu, ada orang di Makassar, temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak, begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya, apa dia bilang? Ustaz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku, ini separuh jiwaku hilang Ustaz, sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku, tidak bisa Makassar lanjutkan hidupku, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya, sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pilih jogging, lari-lari sore di Karebosi, ada perempuan temani, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini, saya bilang lagi, siapa itu Haji? Saya bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Hai ibu, ini, ibu-ibu, kalau mati Ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan Ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal, keluarga, tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita yang setengah mati, kita cicil, rumah kita yang setengah mati, kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita, tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal lemasnya. Masuk, siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu, ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur, tidak ada yang teman dikit. Tidak mentan-mentan dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukkan, ngitawa HP, supaya bisa mengisimis. jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan, bukan kain sutra, mentan-mentan dia kaya, dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentan-mentan dia kaya, dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu, dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal, ini lah yang setia. Amal kebaikan, maupun amal kejahatan kita. Akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada diharapan pak. Tidak ada lagi. Kalau ibu, dari Sulawesi Selatan, dari Pangkab, dari Sidrap, dari Pindrang, dari Mamuju, dari Majenek, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pegatan, ternyata sampai di tanah bumbu menderita, sampai di tanah bumbu susah cari uang, sampai di tanah bumbu menderita hidupnya, masih bisa kita kembali kampung. Masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggalkan di situ. Coba, Bapak ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ular-ulak, 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 ular-ulak balu, ular-ulak balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar. Lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu. Masih bisa kita pakai lampunya, HP tak? Masih bisa kita riak, tolong kasih, tolong-tolong, tetangga-tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobik, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan satu hari. Ditindis batu. Ditindis tanah. Lebarnya hanya setengah meter, tiga puluh senti. Panjangnya satu meter setengah. Ditindis batu. Pada saat itu, tidak ada lagi temani kita, kecuali aman. Maka saya heran, kalau ada orang, sudah tua, masih juga tidak baik ahlaknya. Masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombok. Saya heran, orang tak siap, belum juga baik agamanya. Datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya. Maka itu orang sudah mati hatinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Masuki di kubur, yang pertama diperiksa, sholat. Kutama ini buru, eh, Pak. Bukan dulu diperiksa puasa. Bukan haji diperiksa. Bukan sakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malekat, eh, para pengantar sudah kembali. Dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah, yang lemantaraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malekat. Tanya lima perkara. Lima pakutan anak malekat, eh. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung. Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah. Di dokok nih, dibukus lagi. Ada orang meninggal, ibu. Ya. Ada orang pulang ceramah. Dengar tak sia. Penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos, Pak? Tahu, enggak? Nah, bilang sama istrinya, Ibu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kau bungkus kat kain kapan. Baik sekali pertanyaannya malekat. Jadi apa, Pak? Dokok bawah nak? Daun loka. Bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Nggak ditanyakan, dikirakan gogos. Jadi nggak ditanya-tanya orang. Baiklah. Meninggal betul. Pas meninggal, dimungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malekat. Dan bilang malekat, Ih, kenapa ada gogos ini? Nggak ditanya, langsung bilang malekat, Bakar! Dek, dari tanah ini langsung menitunuh. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya? Pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya, kalau ada orang meninggal itu, siapa dipanggil? Siapa? Ustaz. Makanya jangan pandangin tinggi itu, Ustaz. Karena kalau mau mati, siapa dipanggil? Pak Cama. Eh, enggak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala Dinas. Oh, lari. Siapa dipanggil? Ustaz. Makanya jangan kau pandangin tinggi itu, Ustaz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau. Dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu. Orang meninggal, Pak. Ada orang selihat orang sakaratil maut. Mada yang nasa ngugi, eh? Kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus. Mada katakan, Mada kibu. Makanya lihat orang sakaratil maut. Naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu. Dibacakan sahadat. Sahadat kok. Bahkan, ada di Sulawesi Selatan, Ibu. Ibu-ibu. Satu minggu di sakaratil maut, enggak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut, berarti lama disiksa itu. Saya kasihan. Saya datang. Saya bacakan, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun, Ibu. Pergi kau. Dan lempar kat botolak kuah. Jangan lupa ngaji sini. Panas telingaku. Salah. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dan lempar kat lagi. Bahasa bajuku. Eh, saya tinggalkan. Saya belah. Peringatan ini. Saya tanya anaknya. Pintar jitu mengaji mamak tak? Dia belah. Itu mustahs mamak ajiku. Tak nak tahu memang mengaji. Kasian. Haji. Tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri. Maka syarat menunaikan ibadah haji. Lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu. Kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini. Belajar. Belajar. Masih sakit. Tukum mati. Kita ada yang tersing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah kita lihat orang wawancara. Di akhirat nanti kalau diwawancara kita malekat. Tanya jawabnya malekat. Bukan bahasa bugis. Bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Indonesia. Tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji. Tidak tahu nanti kalau ditanyakan. Maka belajar kita. Matawan Iji Ustaz. Masa masuk TKTPA? Jangan masuk TKTPA. Masa mau kita dilantik? Bagaimana caranya Ustaz? Panggil rawajah masjid di rumah tak. Suruh ajar kita. Majelis taklim yang kita itu. Mestinya satu kali sepekan. Ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah. Ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu mengaji. Masih sakit itu masih sakit. Ajarlah lo. Jangan lalu kita bilang. Wita to pinna witai. Wita to tu. Belajar kita mengaji. Wita tu? Wita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka seluruh pengantar balik. Maka datanglah malaikat. Bertanya lah ini malaikat. Marabuka siapa Tuhanmu? Marabuka siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya. Solat akan berkata. Mundur kau. Das'at mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu. Sekarang saya pelihara kamu. Saya yang jaga kamu. Marabuka siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab. Allahu Akbar. Mungkar geling kepala. Dia tahu lah. Jagonya. Baru sang kuda apa ini? Ditanya lagi. Mana Nabi Ukas? Siapa Nabi mu? Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Malaikat bilang. Ih. Tambah jago. Orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar nak bilang. Kir kir kir. Nakir. Kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir. Sedangkan kau mundur. Apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang. Kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di arah Allah. Ya Allah. Ada hamba musetanya. Marabuka. Dia jawab. Allahu Akbar. Allah berfirman. Oh. Bukan dia yang jawab. Tapi solatnya. Karena dia baik solatnya. Tidurkan dia seperti nikmatnya. Tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru bu? Bu. Enak. Ini itu pengantin bar. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak. Kada wangi. Coba. Itu kalau beres solatnya. Kalau tidak beres solatnya. Kembali pengantar. Datanglah dia. Datang malaikat. Ditanya. Marabuka. Siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu. Orang baru datang. Malaikatnya mau nageyaki. Ditanya. Marabuka. Siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh. Langsung disemes. Jadi bu-bu. Sarat pertama. Kalau mau ki selamat. Menghadapi sakaratil maut itu. Perbaiki solat. Kemudian. Ketika sakaratil maut. Sudah tiba saatnya. Kita masuk di kubur. Pertama diperiksa. Solat. Maka saya setiap saya solat. Cerama ibu. Solat anda ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasata. Bangun kip masjid mewah seperti ini. Tapi kalau tidak solat. Tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak solat. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak dah solat. Gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih nik'ap. Nak kira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Keren. Ada cilakna. Alisna nak kasih tipis. Ada juga yang tebal. Beda kanan, beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apa lagi? Banyak ibu-ibu tidak solat. Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab. Jangan kira-gara aku lihat dia. Ibu, dia listnya terlalu mantap. Ayo. Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tiga lapis. Eh, nak kirim-kirim. Biru, coklat. Nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu solat. Nabi bilang suaminya, Piko sembayang. Nabi bilang, eh. Nggak sadar kau, Pak. Sadar main ikut suruh kopi solat. Piko solat. Nabi bilang, eh. Nggak kuliah ini jilbabku. Satu jam dipakai. Eh. Gara-gara jilbab enggak solat. Ibu-ibu. Jangan anggap enteng itu solat. Ajak tercule-cule sampah jangin, Pak. Demi Allah. Akan menderita orang yang tidak solat. Bahkan Imam Sapi'i dalam kitabnya dia jelaskan. Kalau ada orang enggak solat. Dia mati. Jangan kau solati. Kau seleng inasang alina. Tapi dia nama sampah jang. Imam Sapi'i bilang, Jangan kau solati kalau dia mati. Bahayanya itu orang enggak solat. Nah, kita kadang kalah. Pergi haji. Tiap tahun pergi umroh. Ramadhan puasanya lengkap. Dia bersedekah. Tapi tidak solat. Nggak ada gunanya sebuah itu. Apa susahnya itu solat, ibu? Apa susahnya? Nggak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya. Tapi tidak solat. Kafir. Ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Perbaiki solat. Berikutnya. Ibu bapak. Nah. Sudah. Masuk dikubur. Pertama sekali diperiksa solatnya. Sudah. Kembali pengantar. Diperiksalah solat kita. Maka ditudurkan kita. Kalau dia baik solatnya. Kata Nabi tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah. Sudah masuk kita dikubur. Tutup semua amal. Kecuali. Amal kita. Yang bisa menolong kita setelah masuk dikubur. Yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada tiga. Satu. Anak yang soleh. Dua. Ilmu yang bermanfaat. Tiga. Pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama. Anak soleh. Begitu ibu meninggal. Siapa yang doakan kita? Ibu. Bapak-bapak. Kalau meninggal kita. Siapa doakan kita? Siapa pak? Istri tak? Nak ambil orang. Ibu-ibu meninggal. Siapa doakan kita? Siapa? Suami tak? Wei. Kawi lagi. Hah? Setengah mati maki dikubur. Suami tak? Endreiengi. Pakai istri baru di kamar tak? Kita menderita dikubur. Suami tak dengan istri barunya. Nah doakan kita. Tidak. Begitu kita meninggal. Matanya sebelah kanan menangis sebelah kiri. Nelihat yang mana gantinya nanti. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini. Anak kita kita tidak didik. Kita malu kalau anak tak tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak tak tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak? Sudah gadis sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya. Angkana cucu tak? Angkana wapot tak? Dek mo'panda lomak beri jamak kumasihih eh. Malulah. Ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji. Diajar kita ahlak. Saya masih ingat waktu kecil. Ibu saya. Sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah. Loh kau balik boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tuh dah kau yaluk nampamak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini ahlak. Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita pak? Orang tuanya. Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis. Langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Ih main game mako. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak. Alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak empat. Sambil baku telpon. Dayeng. Bulan ini saya ambil mamak nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pergi kau sama istrimu. Kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan. Dayeng. Bagaimana ini kita empat bersaudara dik. Eh patungan dik dik. Kasih umroh ibu. Masing-masing. Tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu. Kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak. Maka cara didik anaknya itu. Yang pertama. Begitu lahir. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu. Bukan nama artis. Nama yang baik itu. Bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik. Nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak. Mutma'inna. Apa itu artinya mutma'inna? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggili. Oh mutma'inna. Wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Jankin lagi bilang. Apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini. Bagaimana orang mencalik. Pilih saya. Siapa? Alu. Pilih saya. Siapa? Anu. Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telpon kat ceramah. Halo. Ada ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak. Lahir cucu tak. Kasih nama. Tidak bisa kita. Telepon ustaz. Ustaz. Ada cucu ku lahir. Saya mau dia jadi penghapal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan. Hafizah. Itu pun namanya. Bagus pun itu. Tambah minamanya bapaknya di belakang. Jaki lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bedek. Sebut nama tak? Sebut minam tak? Saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdul Rahman. 99 persen pasti muslim. Ya? Bilang. Abdul Rahman. Muslim. Bertus. Hai. Koraja. Nget? Ambo dalek. Tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambo dalek orang Jawa? Kalau Margono. Jokowi. Jawa itu. Kalau Ambo dalek. Tidak mungkin. Ambo tua. Masih bugis. Nah nama itu penting. Yang kedua. Cara mendidik anak. Kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang. Jangan kau merokok. Kalau merokok kau. Saya tempeleng kau. 10 menit. Mungkin kau beli rokok dulu. Eh. Bagaimana ceritanya? Awas kau. Memang. Jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicara. Kalau kau kasar. Eh. Dia sudah kasih contoh kasar. Maka. Orang tua yang baik. Kasih contoh anaknya. Yang ketiga. Jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli enggak ini barangmu. Asli. Padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang ke pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran. Anakmu tiga semua enggak ada solat. Satu tukan tipu. Satu pengedar narkoba. Satu kawin lari di bawah bandar. Dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Isteri ini. Tolong ini ibu-ibu ini. Yang datang. Yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang. Tanya dulu. Halalak bogaiye. Halal enggak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Woy. Bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta? Oh. Bengkok bukanya. Sini mihala ni mai. Panggilnya cicin. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi. Supaya anak kita baik. Doakan. Doa. Maka ibu-ibu. Seharusnya. Lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah. Lindungi anakku. Berdoa. Tidak harus pakai bahasa Arab. Waddimatoki man basawagi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingungi nanti malaikat. Dia bilang malaikat apa? Maksudnya ibu ini. Dia berdoakan anaknya anak sholat. Dia minta hujan. Dia berdoakan. Ini malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak basawagi ini. Eh puang. Katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya. Tapi engkau maha mendidik Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar. Mak basawagi ini. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadangkala ibu-ibu kalau marahkan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar. Nah lapo lalu kau becak. Nah tak berat betul becak. Maka kalau sumpah untuk anak. Jangan sumpah yang jelek. Sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar. Jadilah lo kok ustadz seperti das atlatif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Begitu masuk di kubur. Yang pertama yang bisa menyelamatkan kita. Anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup. Yang sudah wafat orang tuanya. Doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang. Dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya. Kalau potong sapi. Potong ayam. Potong bembik. Jadi kalau tidak ada orang tak potong sapi. Tidak kita doakan orang tua tak? Tidak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita yang orang bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok. Ada ketan. Ada gula. Ada telur. Ada ayam. Ada pisang. Pisang goreng. Nah ada orang itu. Tapi guru. Kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Aku bilang. Eh berarti belum mati nenekmu. Mati ustaz. Kenapa aku kiring pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tapi. Eh nampu jilak dek kasih itu. Tidak ada. Maka baca doa itu bu. Untuk orang meninggal tak. Tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini. Tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki. Kalau kita. Mak baca-baca. Untuk apa? Tawa naustaz seko puri mak baca. Maka saya kalau disuruh baca. Nggak maukah itu kalau ada satu baki. Ada. Jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan. Ini. Bukan untuk orang meninggal. Tapi untuk saya. Jangan di depanku. Kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya. Mulutku baca doa. Pikiranku. Ya mana dulu ku makan. Iya toh. Mana dulu saya makan. Telurkah dulu di depan. Makan di belakang saja. Tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak. Lagi duduk-duduk. Di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya. Seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak. Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ilahiratindahmi Mustafa Muhammad SAW. Sumah hususir ruhil almarhum. Bapak. Siapa namanya? Abdullah bin Syafu al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mungkin bahasa Indonesia hanya. Saya niatkan. Kirimkan fatihah. Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya. Abdullah bin Syafu al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wa katai mas kiringin surah patihah. Nabi ta' Muhammad SAW. Upaciyo iya ambokku. Al-Fatihah. Bayangkan. Suatu kali. Nabi. Bersama sahabat menuju satu tempat. Melewati pemakaman. Kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman. Nabi bersabda. Cepatkan langkahmu. Meperi-peri ko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi ditujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman. Kasih lengkah caprak kakinya. Nabi bilang. Nggak usah kau buru-buru. Santai saja. Santai. Sahabat bertanya. Ya Rasul. Waktu pergi disuruh buru-buru. Pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul. Nabi bilang. Andai kau dikasih telinga seperti telingaku. Kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi. Disiksa ini orang dikuburnya. Nggak tahan saya dengar dia disiksa. Dekna lembutnya waku. Nggak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa dikubur. Hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca. Basmalah. Kenapa bismillah tidak baca anaknya. Allah perintahkan malaikat. Hentikan kusiksa itu orang tua. Anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka. Ibu bapak. Yang meninggal orang tuanya. Doakan orang tua. Yang kedua. Bagaimana setelah didoakan. Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat. Yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kitab makanan. Ya. Yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak dua dos. Sudah dikasih satu. Nabi bilang belum pih. Ibu-ibu kolombus. Kolompok ibu-ibu pembungkus. Puran. Puran yang lesik di malam opi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu. Misalnya yang undang saya. Dia kasih saya duit 10 ribu. Lalu itu 10 ribu saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu. Saya pakai sujud beribadah kepada Allah. Maka selama itu. Yang kasih saya 10 ribu itu. Dapat pahala dari saya. Meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah kaki. Lihat orang baik. Sama-sama orang miskin. Sama-sama tidak mampu. Satu baik solatnya. Satu tidak baik solatnya. Kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin. Sama-sama baik solatnya. Satu keluarga. Satu tidak keluarga. Kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga. Sama-sama pakir miskin. Sama-sama baik solatnya. Kasih. Satu tetangga. Satu bukan tetangga. Kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah. Kasih. Lihat apa. Jenis sedekahnya. Kalau sarun songkok. Cocoknya kasih siapa. Pak Imam. Pukate. Pak Ustadz. Guru Ngaji. Cocok itu kasih sarun songkok. Kalau dasi. Dasi. Baju safari. Yang mau kasih puiman. Kapan dia pakai itu puiman dasi. Begitu pergi pengantin pakai dasi. Langsung makan mana itu. Eh jangan-jangan nih puiman. Gila-gila sudah nih puiman. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya bersedekah. Satu tadi doakan. Dua bersedekah. Yang ketiga. Kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini. Ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum. Bersyukur. Punya anak seperti ini. Bikin acara pengajian. Bayangkan. Kalau saya selesai cerama ini. Lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya. Sejak pulang ini. Tadinya masih malas sholat. Tadinya sholatnya masih putus-putus. Pulang dengar cerama. Sholat selama-lamanya. Maka selama itu orang yang sholat. Mengirimkan pahala kepada yang punya acara. Termasuk kepada saya. Karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku. Tidak ada kurang yang punya acara. Sama-sama dapat pahala. Maka ibu. Kalau ada orang meninggal di orang tua tak. Maka bersedekahki atas nama orang tua. Tidak sampai ustad. Kalau ada orang bilang tidak sampai. Mau bukti. Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai. Mau ki bukti pak. Mau. Ibu ibu mau. Mati maki. Saya kilimiki. Nah ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya. Pakarobangi tomatota. Kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya. Nah sudah. Yang bisa menyelamatkan. Mengirimkan pahala. Tadi anak soleh. Yang kedua. Amal sa'a. Sadaka sadaka jariah. Yang ketiga. Ilmu yang bermanfaat. Nah ini. Pulang kita dengar ceramah. Misal. Dapat ceramahnya Ustaz Das'ad. Whatsapp. Kirim ke orang lain. Kirim. Dapat. Tulisan-tulisan. Agama. Ilmu-ilmu agama. Kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak. Kirim saja. Selama itu kita kirim. Dan orang yang baca paham. Dia laksanakan. Maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno. Mengirim berita-berita palsu. Mengirim berita-berita fitnah. Selama berita itu beredar. Selama itu produk-produk beredar. Selama video itu beredar. Maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ketika sudah kembali semuanya. Tiga ini yang akan membantu kita dikubur. Satu. Anak yang soleh. Dua. Ilmu yang bermanfaat. Tiga. Sadaka jariah. Nah sekarang. Kita yang hidup. Bagaimana caranya? Memelihara ini iman kita. Memelihara agar kita bisa. Mati dalam keadaan berislam. Maka caranya. Satu. Ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal. Itu biasanya di buku-buku. Tahlil. Itu ada di majelis tahlil. Ada itu buku tahlil di belakangnya. Namanya doa selamat. Ada di situ ibu. Itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah. Berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Tobat sebelum mati. 70 tahun umurnya. 69 tahun dia banyak dosa. Satu tahun dia tobatan nasuhah. Maka satu tahunnya itu. Menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita berdoa. Taubatan qablal maut. Warahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu. Bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut. Mati dalam keadaan Islam. Mau ibu. Pasti jawabannya mau. Nah ini doanya. Kemudian yang lain lagi. Kata Nabi. Man qama la ilaha illallah. Ila akhir khayata dahalal jannah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat sahadat. Ketika menghadapi sakaratil maut. Nabi jaling. Pasti itu masuk surga. Jadi Kak Nabi bilang. Pernah Kak Cerama begini. Tiba-tiba masih suaku Nabi bilang. Gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru bacai. Kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut. Orang nikah. Pernah lihat orang nikah. Banyak itu orang nikah tidak tahu sahadat. Baca sahadatmu. Asadu. Eh salah kok. Ulangi. Asadu. Salahi. Ulangi. Asadu. Salah. Ditempelin songkok. Asadu Allah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau. Latihan sekarang. Ibu-ibu ini. Kalau kita tidak ada kegiatan. Latihan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Alah bisa. Karena biasa. Itu nenek-nenek saya. Dari pihak ibu. Kan meninggalnya di kota baru. Waktu sakaratil maut. Kita kumpul cucunya. Waktu namadang. Saya bisik telinganya. Nek ikut kik. Baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut. Sampai Hatam. Beberapa saat kemudian. Meninggal. Padahal waktu tua. Akhir hidupnya. Nggak nahapal itu. Waktu hidup. Nggak nahapal itu Surah Yasin. Nggak nahapal. Tapi begitu sakaratil maut. Kok bisa nahapal? Ternyata. Salah satu rahasianya. Karena beliau waktu tua. Akhir hidup beliau. Lumpuh. Dua tahun. Lumpuh. Tuh. Kakiknya nggak bisa gerak-gerak. Ya. Maka kebiasaannya. Selesai sholat maghrib. Nunggu Isha. Dia baca Yasin. Ini menunjukkan. Alah bisa. Karena. Biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60. Ya. Yang sudah putih rambutnya. Ya. Ya. Sadar-sadar nih. Macauk nih jiktu. Maghribi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati. Nggak. Biasanya kalau kita cerita kematian. Itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiunan. Lihat-lihat. Apa maksudmu? Apakah selat tomatua? Nggak. Biar anak. Eh. Ini baru-baru pak. Baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah. Bayangkan. Minggu lalu. Minggu lalu. Pukul 14.22. Jam 2.22. Masih kita berwhatsapp di grup. Grup whatsapp. Terakhir dia kirim itu. Pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya. Baru nak tulis. Lucunya. Sekalian salat isa malamnya. Sudah salat isa. Di grup itu masuk. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi. Jam 2 kirim stiker. Lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupuku. Sepupu saya. Pensiun. Nah panggil istrinya. Ibu. Kita pergi makan soto banjar. Baiklah. Kau duluan siap-siap. Karena perempuan lebih lama pakaian. Dari istrinya. Baiklah. Tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap. Dia keluar rumah. Ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya. Ada tangga-tangga. Ada jembatan-jembatan. Untuk ke jalan raya. Tidak sampai satu meter itu jembatannya. Tak palesai. Jatuh. Meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku. Pulang kat ceramah. Ustaz. Kita ke warung kopi. Banyak teman nunggu. Mau selfie-selfie. Kita tunsi banyak teman tak. Datanglah saya. Jam tiga siap sore. Masih ngopi-ngopi kita. Tiba-tiba Nabi bilang. Tidak enak perasaanku. Langsung cap pelok. Aku lihat matanya. Tidak lama ini. Bawa ke rumah sakit. Meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu. Namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada doa dalam diri kita. Siaga 24 jam. Maka. Kalau mau bisa menghadapi sakaratin maut dengan tenang. Salah satu resepnya adalah. Perbanyak mengucapkan. La ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak. Tasbir begini. Coba lihat pak. Ini. Coba lihat kalau pegang kit tasbir begini. Otomatis itu mulut tak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suhanallah. 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 Tidak ada orang pegang begini. Jalan kotek dua. Onde-onde empat. Berasa empat. Tidak ada. Maka ibu pegang ini. Bapak-bapak pegang-pegang kit kemin. Kalau sudah tua-tua maki. Pegang maki begini. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian. Pada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apamankana mu'minankamankana fasikan. Apakah sama orang beriman dengan fasik. Fasik itu pura-pura beriman. La yasta'un kata Allah. Tidak sama. Ammal ladhina amanu. Wa abilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surganya dunia. Dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladhina fasakupa ma'waku munnar. Bagi mereka yang pembangkang. Kami kembalikan mereka dalam neraka. Nerakanya dunia. Apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Karena waktu maghrib sudah dekat. Karena waktu maghrib sudah dekat.